Suatu hari Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, pengen rasanya saya ini panjang usia. Allah nanya sama Ibrahim, kenapa ya Ibrahim? Kenapa kamu pengen usia yang panjang? Mungkin dengan usia yang panjang saya lebih banyak berbuat baik, ya Allah. Kata Ibrahim, alaihissalat wassalam. Karena Nabi Ibrahim ini sering minta kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Tapi bukan langsung dipanjangkan umurnya. Allah mengirimkan contoh. Ada kakek-kakek yang diutus kepada Nabi Ibrahim usianya 300 tahun. Nggak ada sekarang, bu. 300 tahun mah nggak ada. 40 tahun aja udah encok. 42 tahun langsung asam, urat. Nabi Ibrahim kaget. Astagfirullahaladzim. Karena yang datang di hadapan Nabi Ibrahim, kakek-kakek umurnya 300 tahun. Jangankan mau makan yang enak, air saja nggak masuk. Diminum, jatuh airnya. Diminum lagi, keluar lagi. Itu yang dilihat Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim ngeliat, ketika orang ini makan, yang usia 300 tahun, mohon maaf. Apalagi 300 tahun, biasa umur 90 gigi kan sudah mulai tidak tumbuh lagi, Pak. Nabi Ibrahim melihat Allah, mau makan nggak bisa minum, keluar lagi. Mau makan nggak bisa digigit. Apalagi yang nggak punya gigi. Dikasih kacang, 1 kilo tahan 6 tahun. Digigit di kanan, pindah ke kiri. Digigit pagi kusik, mantul ke atas. Ya kalau kacang 1 kilo tahan, 1 pemilu, ibu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah. Kalau macam ini, ya Allah. Panjang umum pun tak berguna. Yang ada juga, nyusahin orang. Yang namanya orang pendengar umur 80 tahun saja, pendengarannya sudah mulai kurang. Kita ngomong pelan, dibilangnya bisik-bisik. Ngomong yang kenceng dong, jangan bisik-bisik katanya kan. Pas kita kencengin, dibilangnya marah-marah. Bingung kalau ketemu orang tua, Gus Surya. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim berkata ke dalam hatinya, Ya Allah, lebih baik aku memilih usia yang cukup saja, Tapi selagi itu bisa bermanfaat untuk ibadah di jalanmu, ya Allah. Walaupun usia kita panjang, Tapi di dalamnya tidak ada kebaikan, Itu akan menjadi percuma.